Intro Halo para pemerhatan di Dapur Kakek semua dimanapun Anda berada Selamat berjumpa dengan Kakek di Dapur Kakek Kakek doakan mudah-mudahan Anda semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat Pada hari ini Kakek mau bikin bistik daging sapi Sangat enak rasanya Bagaimana cara membuatnya? Tonton terus video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa di subscribe, like dan di komen ya Juga tombol loncengnya dihidupkan Agar Anda semua tidak ketinggalan video-video yang Kakek hadirkan setiap hari Selamat menyaksikan Bahan-bahan dan bumbu-bumbunya adalah Daging sekitar 1 kg Kecap manis Bawang bombay Bawang merah Bawang putih sedikit Ada batang serai Juga ini ada biji pala Lengkuas daun salam Telur 1 putir Gula pasir Garam dan ini adalah mertega atau margarin Cabai Boleh pakai cabai apa saja ya Sesuai dengan selera Kaldu bubuk Dan merica bubuk Pertama-tama Bawangnya kita iris-iris dahulu Sambil mengiris-iris Jangan lupa yuk channelnya Kakek ini dibantu Dapur Kakek dikasih subscribe Di like juga di komen Terima kasih semuanya Nah ini bawang putihnya juga diiris-iris Kasih 1 siung saja ya Atau 2 siung bawang putihnya Kemudian ini adalah bawang bombay Bawang bombay 1 buah Kita ambil seprapatnya saja Jadi yang dipakai itu cuma Seprapat Seperempat Miris-miris juga Kemudian daging-daging yang sudah diiris ini Masukkan mertega atau margarin Pecahkan 1 butir telur Kemudian Masukan ini adalah kaldu bubuk Secukupnya Juga ini merica bubuk Atau landa bubuk Secukupnya juga Gula pasir dan garam Juga ini adalah bawang merah Yang sudah diiris-iris Kemudian bawang putih Dan bawang bombay Dan yang terakhir dimasukkan adalah Kecap manis Kemudian diaduk-aduk Semuanya diuleni Sampai semuanya tercampur dengan rata Lalu siapkan satu wajan Masukkan ini adonannya Yang tadi sudah kita uleni Diaduk-aduk Kemudian dimasukkan ke dalam wajan Tidak usah pakai minyak ya Karena ini sudah ada margarin Kemudian masukkan lengkuas Dan daun salam Batang serai Dan cabai Cabai ini Tergantung selera anda semua ya Ini karena di tempatnya kakek ini Ada anak-anak Ada cucu-cucu Jadi cabainya sengaja Tidak kakek potong Supaya tidak pedas dagingnya Kemudian ditutup Dan ini Biji palaknya sedikit saja ya Dimasukkan Nah dia sudah berair sendiri ya Karena tadi sudah ada margarin Dan dagingnya sudah mengandung air Kemudian diaduk-aduk Tutup kembali Tunggu sampai matang Nah ini sudah kering Sudah matang Sekarang di plating Di atas piring salji Nah inilah dia Tampakannya Bistik daging sapinya Sudah matang Sangat lezat Menggairahkan Menambah nafsu makan Dimakan dengan nasi Hangat-hangat Sangat lezat Yummy Nah demikianlah tadi Masakan kakek pada hari ini Yaitu Bistik daging sapi Sangat enak Kakek ucapkan terima kasih Yang sudah menyaksikan video ini Dari awal sampai akhir Kakek juga mengucapkan terima kasih Kepada semuanya Yang sudah memberikan Subscribe, like, dan komennya Sampai jumpa di video-video kakek Selanjutnya Dadah Dari awal sampai akhirnya Sampai jumpa di video-video kakek